Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya muliakan Para pengasuh dan pemimpin pesantren Yang saya hormati Para asati dan ustazah Wali santri kelas 6 Wisudawan dan wisudawati Yang berbahagia dan saya banggakan Anak-anakku sekalian Insyaallah Kalian dilindungi oleh Allah pada hari ini Alhamdulillahil nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhubihi min syururi anfusina wa min say'ati amalina Mayyahdillah falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Amma ba'adu Para walis santri kelas 6 Izinkanlah ini akan lebih banyak berbicara dengan putra dan putri ibu Serta babak Karena hari ini secara formal Saya menasehati mereka yang terakhir Anak-anakku sekalian yang saya banggakan Hari ini kalian bisa merasakan kenikmatan dari hasil perjuanganmu Hasil belajarmu Hasil ketaatanmu kepada orangtuamu Gurumu dan kiaimu Sekarang kalian paham Betapa benar nasihat orangtuamu Betapa penting Nasihat guru-gurumu Kini Kalian lebih sadar lagi Bahwa taat kepada kedua orangtua Taat kepada guru kalian Dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pasti Membuahkan kebahagiaan Dalam melalui sukses di pesantren ini Anak-anakku Kini kalian lebih sadar Bahwa penderitaan yang selama ini Kalian rasakan Dan kesengsaraan ini yang kalian rasakan Dalam mengikuti disiplin dan sunah-sunah pondok Sebagai pengekangan Sebagai pembatasan Yang memberatkan hidupmu di pesantren ini Ternyata Semua itu melahirkan kenikmatan Seperti apa yang diucapkan oleh temanmu Wa maladzatu illa ba'adatam Anak-anakku sekalian yang saya banggakan Selama ini kalian kami tempa Kalian kami atur Bahkan kalian kami paksa Diarahkan Dan dididik dengan disiplin yang ketat Dengan sistem Belajar yang padat Dimangunkan dari jam 4 subuh Kemudian kalian dikiring Kemus sholat dan masjid Untuk melaksanakan sholat subuh Dilanjutkan belajar pada pagi hari Sampai siang hari Bahkan malam hari Dan di tengah-tengah Kesempatan itu Kalian dididik mentalnya Dikembangkan oleh kita bakatnya Dilatih jiwa leadershipnya Ditumbuhkan rasa entrepreneurnya Dan dibina akhlaknya Sampai kalian tidur kembali Namun kalian tetap tabah Kalian tetap taat kepada guru-guru dan kiaimu Sungguh Ini merupakan Kebahagiaan Dan kebanggaan Karena itu nak Hargai dirimu Jangan minta dihargai Menghargai diri kalian Berarti meletakkan diri Pada porsi Pada situasi Dan pada kondisi Yang terhormat Anak-anakku sekalian yang saya cintai Wisudawan dan wisudawati Kalian baru diwisuda Dan yusidiusium yang baru kalian raih Merupakan hasil penilaian Dari sebuah proses pendidikan di pesantren ini Ada yang syaraf Ada yang cahit Ada yang makbul Perlu kalian ketahui Bahwa Belum tentu yusidiusium syarafmu Syaraf di masyarakatmu Walaupun kalian telah memiliki Modal Untuk berbuat syaraf Tapi nak Yusidiusium makbulmu Belum tentu Makbul di masyarakatmu Karena kalian telah belajar banyak Dengan kekurangan dan kegagalanmu Nilai ijazah bukan yang tertulis Di balik yang kamu terima kertas itu Tapi nilai yang sebenarnya adalah Di masyarakatmu Seberapa besar kiprahmu di masyarakat dan jasamu Dan seberapa besar penghargaan Masyarakat terhadapmu Oleh sebab itu nak Berjasalah kalian di masyarakat Jangan merasa berjasa Anak-anak Yang saya cintai Kehancuran hidup manusia Sering kali terjadi Karena tidak mampu Untuk mengenal dirinya Kecil mengaku besar Besar Tidak tahu akan kebesarannya Akhirnya ia jatuh Tersungkur Kedalam kehinaan Kan ada beberapa Yang kami pukul Semua itu bukan kami penci Tapi kami merasa Ibu dan Bapak mengamanatkan kepada kami Kami takut kepada Allah SWT Kalau kami dibilang oleh Allah Tidak melaksanakan amanat itu Oleh karena itu Sekali lagi mohon maaf Yang sebesar-besarnya Ada pula putra-putri Bapak dan Ibu Yang kami pilih Untuk kami tugaskan Mengabdi Pesantren ini Itu kami lakukan Agar putra dan putri-bapak Lebih dewasa Sikapnya Lebih matang Hidupnya Kami haturkan terima kasih Atas kepercayaan Bapak dan Ibu Terhadap Pondok Pesantren Daril Kolam ini Kami mohon doa Agar Pondok yang diamanatkan Pendirinya kepada kami Menjadi besar Bermanfaat Berkembang Sehingga Sesuai dengan Tuntutan Amanat pendiri Pondok Pesantren Yaitu K.H. Ahmad Rifani Arif Dan K.H. Kossat Mansur Kepada pengasuh Terutama Ayah Anda K.H. Ahmad Syahiduddin Saya pribadi Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila Dalam mendidik ini Banyak kekurangan Banyak kelalaian Yang saya lakukan Semua itu Bagian Dari Pendidikan Untuk saya sendiri Anak-anakku sekalian Yang saya cintai Maafkanlah kami Guru-gurumu Selamat jalan Kami ucapkan Silahkan kalian Pergi Dengan kedua orang Tuamu Semoga kalian Selalu berkhidmah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Sekian Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya